Intro Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan alasan Abdul Somad Batubara alias Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke negaranya. Intro Pemerintah Singapura menyebut Ustadz Abdul Somad sosok ekstremis. Kementerian Dalam Negeri Singapura membenarkan jika Abdul Somad tiba di terminal feri Tanah Merah dari Batam bersama 6 orang lainnya pada hari Senin 16 Mei 2022. Setelah dibawancari oleh petugas, rombongan uas ditolak masuk. Menurut pemerintah setempat, setiap pengunjung tidak otomatis bisa masuk ke Singapura. Mereka akan dinilai terlebih dahulu. Singapura menyebutkan, Jika Abdul Somad berusaha memasuki negaranya dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang mendukung ajaran tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!